Totokan jari tunggal jilid 20. Bukankah sekarang dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, sepak terjangnya tidak akan dapat dibendung dan dicegah oleh siapapun juga. Tapi, dia sebagai seorang bocah, yang walau bagaimanapun masih memiliki kekurangan dalam hal pengalaman, membuat si bocah sulit mengambil keputusan, langkah apakah yang harus ditempuhnya. Tengah si bocah merenung diri seperti itu, mendadak dia mendengar suara langkah kaki. Memang sejak dia memperolah iwekang yang tinggi dengan kemujijatan tubuhnya, pendengaran si bocah jadi tajam sendirinya, jauh lebih tajam puluhan kali lipat dari sebelumnya. Dan dia segera menoleh ke pintu. Daun pintu didorong dari luar. Melangkah masuk giam min ke. Si mesum cepat-cepat melompat turun dari pembaringannya. Giam min ke melangkah menghampiri sambil tersenyum. Selama beberapa hari ini kau selalu termenung saja. Sebetulnya apa yang mengganggu pikiranmu tanya giam min ke. Aku tengah memikirkan siapakah diriku sebenarnya, lopeh, siapa orang tuaku dia dari mana asalku. Menjelaskan si mesum dengan suara bimbang. Giam min ke menghela nafas panjang. Memang seseorang yang dalam keadaan seperti kau, akan mengalami hal yang sama serupa yaitu ingin sekali mengetahui asal-usul dan juga mengetahui siapa kedua orang tuamu. Tetapi, tampaknya untuk mengetahui hal itu agak sulit, tidak ada petunjuk untuk menyelidiki hal tersebut, petunjuk-petunjuk. Sedikit sekalipun tidak ada, di mana engkah sendiri telah lupakan segalanya. Si mesum memang mengakui kebenaran giam min ke, tapi dia jadi berduka. Dengan muka murung dia menghela nafas dalam-dalam. Tapi lopeh, aku bertekad hendak menyelidikinya. Kata si bocah kemudian. Giam min ke menepuk pundak si bocah. Memang tekadmu itu sebuah tekad yang sangat baik, pujinya. Tapi, tentu saja kau tidak bisa pergi menyelidikinya seorang diri. Kalau memang kau berdiam di sini, bersama kami, kau resmi menjadi anggota kami, maka di waktu itu dengan kedudukanmu yang ditawari oleh kau cu kami yaitu sebagai wakil kau cu, kau bisa perintahkan seluruh anak buah sah to kau yang tersebar di seluruh daratan Tionggoan, buat bantu menyelidiki asal-usulmu, menyelidiki siapa orang tuamu dan siapa namamu. Bukankah hal itu lebih baik? Si mesum jadi bimbang dia merasakan, di dalam nada perkataan si pengemis ini terdapat kata-kata dan keinginannya memujuk agar si mesum menerima tawaran kau cu-nya. Yaitu menerima kedudukan sebagai wakil kau cu. Memang sah to kau ingin memanfaatkan si mesum, yang memiliki kepandaian tinggi ini, buat menghadapi lawan-lawan sah to kayu, yang merupakan tokoh-tokoh tangguh. Kalau saja si bocah bersedia menjadi wakil kau cu sah to kau, dengan sendirinya sah to kau bisa merentangkan sayap tanpa rintangan lagi, karena tidak seorang tokoh rimba persilatan yang bisa menandingi si mesum. Tapi sulitnya justeru si mesum tidak berminat untuk menjadi wakil kau cu perkumpulan tersebut. Bagaimana? Tentunya kau bisa mempertimbangkan, dengan care itulah yang terbaik. Jika dibandingkan kau pergi menyelidiki seorang diri, tentu kau akan menjelajahi seluruh permukaan bumi ini selama puluhan tahun, maka ada lebih baiknya menerima tawaran kau cu kami, menjadi wakil kau cu tanda serusi mesum jadi bimbang. Tapi akhirnya dia mengangguk, baiklah, aku menerima tawaran kau cu kalian katanya. Bukan main girangnya Giam Min Kei, malah dia segera menekuk kedua kakinya, dia memberi hormat kepada si mesum. Si au ya, terimalah hormat Giam Min Kei kata Giam Min Kei dengan sikap menghormat. Kaget si mesum, cepat dia membangunkan si pengemis, agar tidak memberi hormat kepadanya, Giam Min Kei kemudian berlari-lari girang memberikan laporan kepada kau cu-nya. Kau cu sah to kau girang luar biasa. Segera disiapkan meja sembahyang untuk mengadakan pengangkatan wakil kau cu sah to kau. Setelah melakukan sembahyang pengangkatannya itu, di mana si mesum bersumpah akan setia kepada perkumpulannya, yaitu sah to kau. Maka di waktu itu diselenggarakan acara lebih jauh yaitu pesta yang meriah. Seluruh anak buah sah to kau pun telah diberitahukan tentang pengangkatan wakil kau cu sah to kau tersebut. Benar-benar sangat menakjubkan. Sebulan lebih yang lalu, kedatangan si mesum ke markas sah to kau disebabkan dia akan dijadikan korban si nenek pemakan daging manusia. Tapi sekarang dia resmi menjadi wakil kau cu sah to kau, dengan kepandayan yang sangat tinggi sekali. Benar-benar suatu peristiwa yang sulit diterima oleh akal sehat, tapi memang begitulah yang terjadi. Sedangkan si mesum, setelah menjadi wakil kau cu, memilih sebuah nama untuk dirinya. Dia memakai siptan dan nama Giyokbun. Nama Tan Giyokbun diumumkan sebagai nama wakil kau cu sah to kau tersebut. Padahal nama Tan Giyokbun merupakan sebuah nama yang sangat asing sekali bagi orang-orang Kango. Memang tentang pengangkatan wakil kau cu sah to kau tersebut tersiar cepat sekali dalam rimba persilatan, bahwa wakil kau cu itu masih sangat kecil sekali, berusia paling tidak 12 tabun, bernama Tan Giyokbun. Benar-benar membuat semua orang rimba persilatan jadi bingung dan heran, mengapa seorang bocah seperti itu justru dipilih sebagai wakil kau cu? Malah, di dalam urusan ini dirasakan oleh orang-orang Kango sebagai sustu peristiwa yang mengandung guyon, yang hendak dibuat oleh orang-orang sah to kau. Banyak orang Kango menduga, didudukinya Tan Giyokbun sebagai wakil kau cu, bocah berusia 12 tahun tersebut hanyalah sebagai boneka belaka. Setinggi-tinggi kepandainya, tentu tidak lebih tinggi dari kepandain bocah-bocah sebaya dengan Tan Giyokbun. Sejauh itu belum ada orang Kango yang sempat menyaksikan kehebatan ilmu Tan Giyokbun, mereka jadi menduga-duga saja, karena justru dari anak buah sah to kau mereka dengar wakil kau cu sah to kau tersebut sangat hebat sekali. Dan mereka tidak bisa mempercayainya. Sejauh itu Tan Giyokbun hanya mementingkan untuk menyelidiki asal-usulnya. Telah dikeluarkan perintah kepada semua anggota sah to kau untuk menyelidiki asal-usulnya, juga kedua orang tuanya entah siapa dan di mana, dan dari mana wakil kau cu ini. Selama itu Tan Giyokbun semakin tidak sabar saja, semakin berduka, kalau teringat bahwa dia sebagai anak yatim yang tidak mengetahui asal-usul maupun siapa kedua orang tuanya. Justru sekarang dia telah duduk dengan kedudukan yang mulia, sebagai wakil kau cu sah to kau cu, sebuah perkumpulan terbesar di dalam kalangan Kango. Kedudukan yang sebetulnya mustahil diraih begitu mudah oleh orang lain. At Dewik Za'alat Tia Lemsan berdua dengan Sochui Seng tengah berada dalam perjalanan di kaki gunung Hoasan. Sebuah gunung yang sangat sepi sekali. Mereka memang selalu menghadapi berbagai rintangan, tapi sejauh itu memang mereka bisa melakukan perjalanan yang sudah ribuan li. Mereka memang diliputi tanda tanya, entah siapa orang yang selalu memusuhi mereka. Terutama sekali si nenek tua yang belum lama lalu hendak mencelakai mereka, di mana Lemsan maupun Cui Seng memang tidak mengetahuinya dan tidak mengenal siapa adanya nenek tua itu dan mengapa memusuhi mereka. Sebagai pasangan remaja, jelas mereka berdua sangat berani dan tabah sekali. Untuk ancaman bahaya tersebut tidak pernah membuat mereka gentar. Di samping itu, mereka memang berkelana atas perintah gurunya, di samping untuk sekalian menemui orang tua Tia Lemsan, mereka memiliki tugas tertentu dari guru mereka. Hanya ada satu gengguan yang selalu menggoda pikiran Tia Lemsan, yaitu tentang Fang San Kong Chu. Entah mengapa, dalam pertemuan pertama, pada pandangan pertama itu, Lemsan sudah jatuh hati dan menyukai laki-laki yang tampan tersebut. Hanya yang disesali oleh Lemsan, mengapa justru D.J.A. harus menyukai seorang pemuda yang memiliki perangai yang kasar dan juga memperlakukan dia dengan sikap-sikap kurang ajar. Cuma saja, tanpa disadari oleh gadis itu, justru sikap-sikap Fang San Kong Chu yang begitu agresip yang merangsangnya, jauh lebih menggairahkan dibandingkan dengan sikap Cui Seng, yang selalu takut-takut padanya. Diluar kesadaran si gadis juga, bahwa dia justru telah menyukai Fang San Kong Chu yang di samping memang jauh lebih tampan dari So Cui Seng. Dia pun menyukai keterus terangan Fang San Kong Chu yang membuka gamblang, betapa dia sangat menyukai si gadis. So Cui Seng bukannya tidak mengetahui perubahan pada diri si gadis. Dia pun mengetahui juga bahwa hati sumuainya tersebut telah tertarik pada pemuda lain, telah jatuh pada Fang San Kong Chu. Cuma saja, So Cui Seng cemburu tidak bisa berterang. Walaupun bagaimana, dia takut kalau mengutarakan terus terang perasaannya. Karenanya juga, pemuda itu cuma dapat berdiam diri belaka. Memang diakuinya, dia sangat mencintai Tia Lemsan. Cuma saja, yang sulit buat dia adalah mengutarakan isi hatinya. Dia pun di samping menghormati sumuainya, pun sangat takut sekali, di samping sangat mencintainya. Karenanya So Cui Seng jadi salah tingkah dalam perjalanan berikutnya. Sering Tia Lemsan berdiam diri saja, dan Cui Seng pun berdiam diri tidak tahu dengan care bagaimana harus memancing percakapan dengan gadis yang dicintainya itu. Lemsan sendiri tidak berselera untuk bicara banyak-banyak dengan So Hengnya tersebut. Dia lebih banyak berdiam diri saja. Demikianlah, mereka berdua telah melanjutkan perjalanan dengan berdiam diri saja. Kalau memang ada yang perlu. Barulah Lemsan bicara satu dua patah kata. Pikirannya lebih banyak menerawang kepada Fang San Kong Chu, pemuda yang disukainya, namun sekarang ini tidak diketahuinya berada di mana. Dalam perjalanan kali ini, mereka berdua mempergunakan dua ekor kuda yang cukup kuat. Kuda itu pun merupakan kuda-kuda yang memang biasa melakukan perjalanan di gunung. Dengan demikian, mereka tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan yang mereka lakukan. Sedang mereka membiarkan kuda masing-masing berlari di jalan gunung itu, tiba-tiba mendesing sebatang arak panah di udara. Nyaring bunyi suara panah itu, karena memang di anak panah itu terpasang alat suara yang bisa mengaung. Tia Lemsan dan Cui Sen jadi memandang heran, menengadah mengawasi ke anak panah itu. Mereka heran, entah siapa yang telah melepaskan anak panah itu. Dulu, dari cerita guru mereka keduanya mendengar banyak penyamun gunung yang mempergunakan anak panah sebagai isyarat untuk menentukan apakah calon korban mereka telah berada di tempat yang mereka tentukan. Dan teringat akan hal itu, baik Lemsan maupun Cui Seng, saling memandang satu dengan yang lain. Namun sepatah perkataan pun tidak keluar dari bibir mereka. Cui Seng menghela nafas, dia menghentak tali les kudanya, membiarkan kudanya berjalan lebih jauh. Lemsan pun tanpa bilang apa-apa, telah menjalankan kembali kudanya, yang berjalan perlahan-lahan, tidak berlari seperti tadi. Walaupun sepasang muda-mudi ini saling berdiam diri, namun toh mereka berdua telah meruas pada. Mereka bersiap. Siaga, menjaga segala kemungkinan, bersiap-siap kalau saja memang mereka akan dihadang oleh rombongan penyamun di kaki gunung itu. Demikianlah, dalam kesunyian di gunung tersebut, hanya terdengar suara langkah kaki kuda yang berirama, mengisi kesunyian di gunung tersebut. Kedua kuda itu dibiarkan berjalan perlahan-lahan, Cui Seng bersama Lemsan juga selalu mengawasi sekitarnya, di mana meti mereka mengawasi tajam, kalau-kalau di sekitar tempat Iu bersembunyi para penyamun atau orang jahat. Sedangkan saat itu Lemsan juga telah mencekal gagang pedangnya, karena dia memang bersiap-siap menghunus pedangnya, kalau saja di waktu itu muncul penyamun yang hendak membegal mereka. Setelah berjalan lagi dua li lebih tetap saja tidak terjadi sesuatu. Tidak ada orang yang menghadang mereka. Di waktu itu juga tidak terlihat seorang manusia di sekitar tempat tersebut. Tapi tengah Cui Seng dengan Lemsan mengawasi sekelilingnya dengan penuh tanda tanya, mendadak sekali di tengah udara terdengar suara mengaung dari mendesingnya sebatang anak panah. Lemsan dengan Cui Seng saling pandang lagi. Mereka melihat, mungkin mereka akan menghadapi kesukaran di sebelah depan dari perjalanan mereka. Bukankah ini untuk kedua kalinya mereka melihat mendesinnya anak panah tersebut? Bukankah ini membuktikan bahwa mereka yang tengah diincar oleh rombongan para penyamun itu? Di saat itu tiba-tiba sekali kuda Lemsan meringkik mengangkat kedua kaki depannya. Cui Seng juga sudah melihat sesuatu. Dari sebelah depan melompat keluar belasan sosok tubuh. Semuanya bergerak gesit sekali. Malah, rombongan orang itu telah memecah diri. Mereka berdiri di kiri kanan jalan tersebut, seakan hendak menyambut seseorang yang sangat dihormati mereka. Lemsan berdua Cui Seng menahan berlarinya kuda mereka, dan telah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan dari depan mereka telah melompat lagi beberapa orang. Salah seorang di antara rombongan yang kedua itu terdapat seorang bocah yang baru berusia belasan tahun, tapi berpakaian mewah. Juga, tampak seorang wanita yang cantik kerekali, berpakaian mewah, dengan metel, tajam mengawasi Lemsan dan Cui Seng bergantian, sikapnya dingin sekali. Siapa kalian bentak Cui Seng mendongkol, mengapa kalian menutup jalan kami? Wanita cantik tertawa-tawar, pada wajahnya tetap tidak terlihat perasaan apapun juga. Hem mendengus dia, kalian turun dan ikut dengan kami. Apa teriak Cui Seng gusar bukan main. Kalian penyamun-penyamun kurang ajar tanda seru. Kami bukan penyamun, kami tidak memiliki maksud untuk mengambil harta kalian. Jika toh kami menghendaki barang dan harta kalian berapa banyak sih harta kalian? Ada barang berharga apa sih yang kalian bawa? Justru kami menghendaki diri kalian. Turunlah dari kuda kalian dan baik-baik ikut dengan kami. Cui Seng tidak bisa menahan diri, dia telah menghunus pedangnya. Dia bermaksud akan menerjang kepada wanita itu. Tapi wanita tersebut sudah mengibaskan tangannya. Serangkum anginap pukulan yang kuat sekali sudah menerjang dan membuat Cui Seng hampir terjengkang. Untung saja masih sempat untuk menjaga kuda-kuda kedua kakinya, maka tidak perlu dia sampai terjengkang oleh sampokan tenaga kibasan tangan wanita tersebut. Tapi, hal itu tidak urung membuat Cui Seng kaget tidak terhingga, karena hanya dengan mengibaskan tangannya saja, di mana wanita itu melakukannya dengan kibasan yang enteng saja, tapi telah sempat membuat Cui Seng hampir terjengkang rubuh. Kalau sampai hal itu terjadi di mana lebih kuat lagi, niscaya akan membuat dia tidak bisa mempertahankan kuda-kudanya. Juga ini sudah memperlihatkan bahwa kepandayan wanita tersebut sangat tinggi sekali. Yang pasti memang kepandayan wanita itu jauh lebih tinggi dari kepandayan Cui Seng. Lemsan yang menyaksikan apa yang terjadi pada diri Cui Seng, kaget tidak terhingga. Namun gadis ini bisa bernapas lega waktu melihat Cui Seng berhasil berdiri dengan sepasang kaki terlebih dulu di tanah dan tidak kurang suatu apapun juga. Waktu itu wanita itu, yang sangat cantik, telah bilang kalian harus ikut kami dan jangan rewel. Jika memang kalian membangkang berarti kalian mencari penyakit sendiri. Tapi Cui Seng nekat sekali, dia mana kenal takut. Sambil berteriak keras dia menerjang dengan pedangnya menikam beberapa kali. Namun wanita cantik itu bisa menghindar dengan mudah, tubuhnya cuma meliuk ke sana kemari dan dia sudah bisa menghindarkan diri. Di waktu itu malah tangannya sudah diulur mencengkeram kuat sekali lengan Cui Seng. Dan di saat inilah Cui Sook mengambil keputusan yang cepat. Kalau dia membiarkan tangannya tercekal oleh wanita itu berarti tidak akan mati daya. Maka jalan satu-satunya ialah mempergunakan ilmu Yet Yang Cie, ilmu totokan jari tunggal, di mana dia menyerang hebat sekali ke arah dada lawan itu. Wanita itu kaget, dia sampai berseru nyaring dan melepaskan cekalannya, dia sudah menjauh I Cui Seng. Kalau tidak dilepaskan cekalannya jelasnya akan terluka oleh serangan It Yang Cie tersebut. Lamsan tertegun sejenak, namun akhirnya tersadar. Dia melompat turun dari kudanya, tubuhnya melesat ringan sekali, hingga di samping Cui Seng dengan pedang melintang di depan dadanya. Su Heng, kau tidak apa-apa tanyanya dengan penuh perhatian. Terhibur hati Cui Seng. Lamsan memperhatikan keselamatan dirinya. Ini pun sudah lebih dari cukup untuk membangunkan semangatnya. Tidak apa-apa, sumuai, wanita jahat itu harus dihajar dan Cui Seng sudah menerjang lagi. Karena pedangnya tadi telah dilepaskan jatuh ke tanah, maka dia mempergunakan jari telunjuknya, dia menyerang dengan It Yang Cie. Setiap serangan yang dilakukannya merupakan penyerangan yang bisa mematikan atau sedikitnya bisa melumpuhkan lawan. Wanita itu tidak menyangka bahwa Cui Seng memiliki dan menguasai ilmu It Yang Cie. Ilmu yang sebetulnya merupakan ilmu yang terlihai di dalam rimba persilatan. Melihat Cui Seng sudah menyerbu lagi kepadanya, wanita itu bersiap-siap hendak menyambut. Tapi waktu itu si bocah belasan tahun yang berdiri tidak jauh dari wanita itu, dengan muka dingin mengibaskan tangannya. Dan luar biasa, tenaga yang dikibaskan dari tangannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan tenaga wanita itu. Sekali ini Cui Seng tidak menghindar. Lagi, tidak sanggup menguasai kuda-kuda kedua kakinya. Malah menjerit, dan kemudian memuntahkan darah segar. Lama San kaget tidak terkira. Dia menerjang kepada bocah itu. Namun bocah itu sekali lagi mengibas. Tubuh Lemsan seperti disampok sesuatu kekuatan dasyat yang tidak tampak, tidak ampun lagi Lemsan pun rubuh terguling di tanah. Sama seperti Cui Seng malah dia telah memuntahkan darah segar. Penaganya seperti lenyap. Walaupun Lemsan masih berusaha untuk bangkit guna mengadakan perlawanan lagi toh tenaganya sudah tidak mungkin, malah akhirnya dia diringkus oleh orang-orang itu. Siapakah mereka? Ternyata wanita cantik itu adalah kau cu sah to kau, yang datang memang untuk meringkus Cui Seng dan Lemsan. Sedangkan bocah yang berusia belasan tahun tersebut tidak lain dari si Mesum, wakil kau cu, yang sudah memakai nama Tan Giok Ban. Kau cu sah to kau sudah mendengar ada dua orang, sepasang muda mudi dari Tian San, yang selama ini muncul dalam rimba persilatan. Maksud tujuan perjalanan sepasang muda mudi itu untuk menyampaikan surat rahasia kepada beberapa pentolan Kangoo, diduga oleh kau cu sah to kau, kalau memang surat penting itu sampai di tangan para pentolan Kangoo, niscaya akan menimbulkan kesulitan untuk pihak sah to kau. Karena justru para pentolan Kangoo itu merupakan orang-orang yang menempuh jalan putih, yang pasti akan memusuhi pihak sah to kau. Karenanya juga kau cu sah to kau hendak membekuk Lemsan dan Cui Seng. Tapi waktu Lemsan dan Cui Seng yang telah diringkus itu hendak digiring di bawah pergi meninggalkan tempat tersebut, justru di saat itu telah berkelebat sesosok bayangan putih. Cuma saja, sosok bayangan putih itu, mengenakan topeng putih. Juga pada mukanya, yang membuat setiap orang tidak bisa melihat wajahnya dan tidak mengetahui siapa orang itu. Justru di waktu itu, orang-orang sah to kau tengah menggiring Lemsan dan Cui Seng, sosok tubuh itu membentak lepaskan mereka. Jangan mengganggu mereka. Semua orang menahan langkah kaki mereka, mengawai kepada sosok tubuh putih yang baru muncul itu. Melihat gerakannya yang sangat lincah, memastikan orang itu. Orang itu adalah seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, karena memang munculnya secepat kilat dan waktu hingga kedua kakinya tidak mengeluarkan suara sedikit pun juga. Itulah menunjukkan ginkangnya telah mahir sekali. Wanita yang menjadi kau wacusah to kau segera juga menegur, siapa kau? Apa maksudmu mencampuri urusan kami? Tidak perlu kalian mengetahui siapa diriku menyahuti orang berpakaian serba putih itu. Lepaskan mereka. Lamsan dan Cui Seng sudah melihat sosok bayangan putih itu, segera mereka bisa menduga orang inilah yang dulu-dulu dalam perjalanan mereka selalu melindungi dan membantu mereka. Dalam hati mereka jadi girang. Tapi, keduanya menduga-duga, entah siapa orang yang berpakaian serba putih itu, sebab mukanya tertutup kain putih, hanya berlobang pada kedua matanya belaka, yang bersinar sangat tajam. Justru kami ingin mengetahui siapa kau kata kau cusah to kau, dia menoleh kepada Giam Inkei, katanya, Inkei, beri tanda meta pada orang itu. Giam Inkei, si pengemis yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan lewekang kepada si Mesum, atau sekarang yang dikenal sebagai Tan Giyok Bun itu, sudah mengiakan. Tanda dia menerima perintah, dan melompat ke depan orang berpakaian serba putih itu. Tapi orang berpakaian serba putih itu tertawa dingin. Giam Inkei, lebih baik kau jangan sia-sia membuang. Tenaga, pergilah ke tempatmu kata orang berpakaian serba putih itu. Kaget Giam Inkei, karena orang itu mengetahui siapa dirinya. Tapi dia sudah menerima perintah kau cunya, dengan sendirinya dia tidak bisa menunda-nunda perintah tersebut. Maka dengan tertawa dingin dia bilang, Akaha, aku ingin satu kali saja melihat mukamu sambil berkata begitu dia menerjang ke depan dengan tangan terjulur untuk menjamret kain penutup muka orang itu. Gerakannya cepat, dia yakin tangannya pasti bisa menjamret kain penutup muka orang itu. Tapi orang berpakaian serba putih itu tetap diam saja di tempatnya, sama sekali dia tidak berusaha mengelak dari tangan si pengemis. Cuma saja, waktu tangan si pengemis hampir menjamret kain penutup mukanya, justru di saat itulah jarang tangan orang tersebut telah menuding. Seketika terdengar pekek dari jerit kesakitan, tubuh Giam Min Kei terhuyung mundur dengan muka pucat, karena tangan kanannya yang tadi dijulurkannya itu telah patah tulangnya menjadi tiga. Luar biasa! Rupanya jari telunjuk orang tersebut sangat hebat sekali. Sekali menunjuk saja dia sudah bisa mematahkan tulang tangan Giam Min Kei, yang sebetulnya bukan orang lemah. Karena si pengemis merupakan tokok persilatan yang tangguh. Tapi kenyataan yang ada, justru dia telah dipatahkan tangannya sedemikian rupa dalam satu gebrakan. Bisa dibayangkan betapa tangguhnya seng lawan tersebut. Et yang cie berseru kau susah tokau dengan muka berubah. Siapakah sebenarnya tanda seru? Orang berpakaian putih itu mendengus mengejek. Sudah ku katakan kau tidak perlu siapa aku, ku perintahkan cepat kalian membebaskan mereka berdua. Sedikit saja terlambat, kalian tentu tidak akan selamat meninggalkan gunung ini. Waktu mengancam seperti itu, suaranya sangat menyeramkan sekali. Tapi kau susah tokau tidak jari. Tubuhnya lincah sekali melompat ke depan, malah dia berseru, aku justru ingin merasakan hebatnya ret yang ciemu. Hem mendengus orang berpakaian serba putih itu. Tapi tidak urung dia harus menghindar, karena memang di waktu itu kau susah tokau tersebut telah mulai menyerang dia. Serangan yang dilakukan kau susah tokau bukanlah merupakan serangan yang ringan. Malah, waktu itu orang berpakaian serba putih itu sudah empat kali harus menghindarkan diri. Dia sudah mencoba untuk menyerang dengan it yang cie-nya, namun kau susah tokau itu pun gesit sekali, dia bisa menghindar ke sana kemari, di mana memang di waktu itu tampak betapapun juga kau susah tokau tersebut sangat hebat, seakan juga tidak jari terhadap it yang cie seorang itu. Lamsan dan Cui Seng yang tertawan, diam-diam heran. Karena orang itu memiliki yang cie, ilmu andalan guru mereka. Entah siapa tuan penolong mereka ini? Tentu saja berbagai tanda tanya di hati sepasang remaja itu semakin membesar juga. Orang berpakaian serba putih itu sudah mengeluarkan tertawa yang menyeramkan, kemudian katanya, apakah benar-benar kau tidak mau memenuhi perintahku, heh? Apakah engkau ingin terluka dulu atau mampus di tanganku barulah akan membebaskan mereka? Kau susah tokau pun gusar. Aku akan memperlihatkan kepadamu siapa yang liyai dan siapa yang tanda seru teriaknya. Benar-benar kau susah tokau, yang memang liyai itu, beruntun telah menyerang hebat sekali. Beruntun dia mengincar ulu hati, pelipis dan juga leher orang berpakaian putih itu. Tentu saja, dia pun bermaksud akan menjamret kain penutup muka orang tersebut. Hanya saja orang berpakaian putih itu sangat liyai, dalam pertempuran tersebut juga sudah bisa dilihat bahwa kepandayan orang berpakaian serba putih itu memang luar biasa, mungkin juga di atas kepandayan kau susah tokau. Malah, setelah mengeluarkan ancamannya seperti itu, dia pun sudah merubah kain bertempurnya. Hebat bukan main dia mendesak kau susah tokau tersebut. Kau susah tokau jadi terkejut, hatinya terkesiap. Dia memang sudah melihat bahwa kepandayan orang berpakaian serba putih itu memang sangat tinggi, tapi dia tidak menyangka selia hai tersebut. Maka di saat dia terdesak, kau susah tokau tersebut jadi berpikir untuk melepaskan diri dari libatan orang berpakaian serba putih itu. Tan Giyok Bun, kau wakilkan aku melayani dia. Tiba-tiba kau susah tokau berseru. Tan Giyok Bun, si mesum, tengah mengawasi tertegun. Dia melihat ilmu silat yang hebat. Dia memperhatikan setiap gerakan orang berpakaian serba putih dan juga jurus dari kau susah tokau. Walaupun hanya satu kali saja mengawasi, poh kenyataannya semua jurus-jurus itu seakan sudah tercetak di dalam otaknya. Dia sudah ingat semuanya. Sekarang mendengar teriakan kau susah tokau, maka ia mengiakan. Tubuhnya ringan melompat ke tengah kalangan. Waktu itu terlihat kau susah tokau yang memperoleh kesempat untuk melompat mundur, segera membiarkan Tan Giyok Bun menghadapi orang berpakaian serba putih itu. Hahaha tertawa orang berpakaian serba putih dengan suara tergelak-gelak. Lucu. Lucu. Sudah jelas kau sendiri hampir mampus di tanganku. Sekarang kau majukan seorang bocah kepadaku, benar-benar lucu. Benar-benar lucu. Tan Giyok Bun tidak gusar, si bocah telah bilang, aku ingin minta pelajaran dari kau. Sambil berkata begitu, tahu-tahu tangannya telah diulurkannya, dia akan mencengkeram tangan orang berpakaian serba putih itu. Orang berpakaian serba putih itu sebetulnya tidak memandang sebelah matuk kepada si bocah, tapi begitu melihat gerakan tangan si bocah, hatinya terkesiap. Tangan si bocah begitu sebat juga tenaga yang terpancar dari tangan si bocah juga sangat kuat sekali, mengandung hawa dingin dan panas. Itulah tanda-tanda bahwa tenaga si bocah bukanlah tenaga sembarangan, maka dia pun cepat-cepat menghindar. Dia melihat si bocah melompat menyusulnya, maka orang berpakaian serba putih tersebut segera menunjuk dengan jari telunjuknya, dia mempergunakan it yang cie. Tan Giyok Bun melihat orang menunjuk kepadanya, maka dia pun menunjuknya. Maka seketika tenaga it yang cie itu seperti ditempel oleh kekuatan tenaga dalam si bocah. Malah yang membuat orang berpakaian serba putih itu kaget, dia merasakan hawa murninya seperti mengalir keluar lewat jari tangannya dan tersedot tidak bisa dihalangi lagi olehnya. Ih berseru orang berpakaian serba putih itu, cepat-cepat dia menarik pulang tangannya dan tenaganya. Sedangkan si bocah sudah melompat lagi kepadanya, dia menyerang pula dua kali beruntun. Si baju putih itu tidak berani sembarangan untuk memandang remeh pada bocah itu. Waktu itulah dia sudah mengeluarkan kepandainya. Hanya saja setelah bertempur sekian jurus, kembali dia menjadi heran, karena bocah itu menyerangnya dengan jurusnya. Jurus-jurus yang menjadi milik orang berpakaian serba putih itu. Ih, apakah kau murid dari pintu perguruan Lemsan tanda seru tegur orang berpakaian serba putih? Apakah hubunganmu dengan Lemsan Gie Kong di Tian San? Tan Giyok Bun tertawa-tawa. Aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan orang yang kau tanyakan sambil menyauti seperti itu, tangannya sudah menyerang lagi, tetap saja dia mempergunakan jurus-jurus ilmu silat yang dicangkoknya dari orang berpakaian serba putih itu. Memang dia telah mengawasi dan memperhatikan jurus-jurus orang berpakaian serba putih itu dalam waktu sekejap saja, toh sudah bisa mengingatnya dengan baik, malah dia sudah bisa menyerang dengan ilmu tersebut sama baiknya seperti dipergunakan oleh orang berpakaian serba putih itu. Orang berpakaian serba putih yang mukanya tertutup itu, mencilak matanya, karena dia kaget dan seperti melihat hantu di tengah hari. Karena memang dia sulit mempercayainya, betapapun juga memang di waktu itu si bocah mempergunakan semua jurus dari ilmu silatnya. Tan Giyok Bun telah mendesak terus, dia ingin sekali membuka tutup muka orang itu, untuk melihat siapakah sebenarnya orang itu. Tapi disebabkan orang itu memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, tidak mudah Tan Giyok Bun untuk melaksanakan niatnya tersebut. Karena mendongkol, penasaran dan juga gusar sekali, karena menghadapi seorang bocah seperti Tan Giyok Bun, yang semula tidak dipandang sebelah mata, ternyata sekarang merupakan lawan yang sangat tangguh sekali. Karenanya juga, dia telah bermaksud untuk menyerang dengan mempergunakan ilmu simpanannya dan andalannya. Satu kali, dia melihat kesempatan itu di mana Tan Giyok Bun belum lagi meneruskan serangannya. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh orang berpakaian serba putih. Tubuhnya seperti elang, sudah melompat dengan gesit dan jari tangannya sudah menunjuk. Dia menghantam lima bagian di anggota tubuh Tan Giyok Bun dengan it yang cie-nya. Tenaga it yang cie orang berpakaian serba putih itu memang sangat dasyat. Di waktu itu dia merasakan bahwa tenaga it yang cie itu mendesaknya hebat sekali membuat Tan Giyok Bun harus menghindarkan diri beberapa kali. Beruntung saja dia memang sangat hebat dan gesit, maka dia bisa menghindarkannya dengan mudah. Tapi orang berpakaian serba putih itu tidak mau memberikan kesempatan padatan Tan Giyok Bun untuk balas menyerang, dia sudah menyerang terus dengan gencar, karena dia memang ingin merubuhkan Tan Giyok Bun. Sambil mendesak hebat seperti itu, diam-diam orang berpakaian serba putih tersebut juga berpikir di dalam hatinya, entah siapa bocah ini. Mengapa dia memiliki dan menguasai ilmu silatku? Sungguh aneh sekali. Dan tadi waktu dia sempat membalas seranganku dengan menunjukkan juga jari telunjuknya, tampak dia pun paham dengan ilmu yet yang cie. Siapakah dia sebenarnya sungguh mengherankan? Saat itu Tan Giyok Bun sudah menghindar sampai delapan kali, dan akhirnya dia tidak menghindar lagi. Dia berdiri diam, dia seakan juga tidak bermaksud menghindarkan lagi pukulan yet yang cie lawannya. Orang berpakaian serba putih itu sebetulnya tidak sampai hati untuk mencelakai hebat si bocah, karena usianya yang masih begitu muda. Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, dia mengeraskan hatinya, walaupun bagaimana dia harus merubuhkan si bocah. Kalau sampai si bocah bisa melibatnya dan akhirnya kelak dia yang dirubuhkan si bocah, bukankah nama besarnya dan pamornya akan runtuh, di mana dia dirubuhkan oleh seorang bocah cilik seperti Tan Giyok Bun. Karenanya juga, tanpa mengurangi sedikit pun tenaga serangan it yang cie-nya, dia meneruskan totokannya pada dada si bocah. Hebat totokan itu, Kau Chu Sah Tokau, Giam In K, dan anggota Sah Tokau lainnya jadi terkejut. Mereka berseru-seru mengingatkan Tan Giyok Bun agar menghindarkan diri dari serangan itu, kalau sampai wakil Kau Chu mereka itu gagal menghindarkan diri, mereka tidak bisa membayangkan, betapa hebat bencana yang akan menimpa diri wakil Kau Chu mereka, karena mereka sudah menyaksikan hebatnya it yang cie orang berpakaian serba putih tersebut. Dalam keadaan seperti itu tampak it yang cie dari orang berpakaian serba putih itu telah tiba pada sasarannya, jari telunjuknya menuding dan mengenai dada Tan Giyok Bun. Cuma saja Tan Giyok Bun tetap tidak berusaha menghindar, membiarkan jari telunjuk orang berpakaian serba putih itu menempel di tubuhnya. Cuma terlihat Tan Giyok Bun menghirup udara segar dalam-dalam, seakan juga dia tengah mengerahkan tenaga dalamnya. Orang berpakaian serba putih itu jadi girang sekali, dia yakin, begitu jari telunjuknya mengenai dadatan Giyok Bun, si bocah akan terpental dan terluka parah di dalam tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Waktu jari tangan orang berpakaian serba putih itu mengenai dada si bocah, justru orang berpakaian serba putih itulah yang terkejut sekali, semangatnya seperti meninggalkan raganya. Sebab begitu ujung jari tangannya menyentuh dada Tan Giyok Bun, seketika dia merasakan hawa murninya seperti menerobos keluar dari ujung jari telunjuknya itu, di mana juga hawa murni itu bagaikan arus listrik, tidak bisa dibendung lagi, pindah ke tubuh si bocah. Tan Giyok Bun sendiri berdiri tetap di tempatnya dengan tenang, wajahnya tetap berseri, tidak memperlihatkan perasaan kaget atau kesakitan. Waktu itu malah dia berdiri diam tanpa bermaksud mendorong tubuh si baju putih. Dan lewat sekian lama, barulah dia mengulurkan tangannya, untuk menjamretopeng kain putih yang dipakai lawannya. Orang berpakaian serba putih waktu merasakan hawa murninya seperti mengalir keluar dari ujung jari tangannya, segera bermaksud menarik pulang tangannya. Tapi ujung jari telunjuknya itu bagaikan menempel terus di dadatan Giyok Bun, tidak bisa ditarik pulang. Dan tubuh orang berpakaian serba putih itu jadi semakin lemas, karena hawa murninya masih berhamburan keluar dari ujung jari tangannya. Kalau sampai terjadi lebih lama lagi, niscaya akhirnya orang berpakaian serba putih itu bisa mati kehabisan tenaga, mati lemas. Tentu saja hal ini mengejutkan orang berpakaian serba putih itu. Malah dia jadi merasa ngeri dan takut, kalau berpikir lebih jauh, kalau urusan ini berlangsung terus niscaya dirinya akan mati lemas. Mati-matian dia berusaha mengempos semangatnya, di mana dia berusaha menarik pulang tangannya, karena dia tidak mau kalau tenaga lekangnya tersedot keluar terus, pindah ke tubuh si bocah. Sekarang gak melihat tangan Tan Giyok Bun diulurkan untuk membuka topengnya. Dia berusaha mengerahkan tenaga dalamnya, dia menarik jari telunjuknya, maksudnya ingin melompat ke belakang untuk menghindarkan tangan si bocah yang ingin membuka topengnya. Tapi usahanya tetap gagal. Maka, jalan satu-satunya hanyalah mengayunkan tangannya yang lain, tangan kiri untuk menangkis tangan si bocah. Tangkisan itu cukup keras, tapi tubuh orang berpakaian serba putih itu terpental keras. Hal ini disebabkan orang berpakaian serba putih itu mulai lemas, tenaganya sudah terhisap banyak sekali, sehingga dia tidak bisa mengerahkan seluruh tenaga yang sebenarnya dimilikinya pada tangan kirinya. Dia terpental keras. Karena terhentak, jari telunjuknya juga tertarik lepas dari tempelan dadatan Giyok Bun. Cuma saja, terlepasnya jari telunjuk itu memiliki akibat yang tidak keringan buat si orang berpakaian serba putih itu, sebab jari telunjuknya jadi terkilir, dan sakit bukan main. Malah orang berpakaian serba putih itu menyangka jari telunjuknya menjadi patah. Pada saat itu, dengan tertawa dingin, Tan Giyok Bun sudah bilang, Hem, ilmu apa yang tadi kau pergunakan? Bukan engkau seorang saja yang bisa mempergunakan ilmu semacam itu. Aku juga bisa melakukannya setelah berkata begitu Tan Giyok Bun mengangkat tangan kanannya, jari telunjuknya menuding, maka hebat kesudahannya, karena dari ujung jari telunjuknya itu keluar hawa yang panas dan dingin menjadi satu. Justru itulah ilmu yet yang cie, malah sekarang ditambah. Dengan hawa yang dingin seperti es, ke arah orang berpakaian serba putih itu. Orang berpakaian serba putih, yang waktu itu tengah berusaha hendak bangun berdiri, jadi kaget tidak terhingga. Dia berusaha mengelak. Memang serangan jari telunjuk si bocah tidak sampai mengenai dadanya, sasaran yang diinginkan Tan Giyok Bun, justru menghantam pahanya. Seketika orang berpakaian serba putih itu menjerit keras, karena dia merasakan pahanya seperti juga menjadi patah. Di waktu itulah tampak dia meringis menahan sakit yang luar biasa. Mungkin tulang pahanya itu telah hancur remuk oleh kekuatan tenaga Tan Giyok Bun. Tan Giyok Bun tertawa mengejek, dia menghampiri orang berpakaian serba putih itu. Di saat itu juga tampak orang-orang sah tokau memandang dengan metu, terbeliak kagum. Dan ketika merasa tersadar, semua bersorak girang. Apa yang mereka saksikan memang luar biasa sekali, karena biarpun usianya masih muda sekali, poh bocah itu telah bisa merubuhkan orang berpakaian serba putih itu dengan mudah. Kalau memang dilihat demikian, tampaknya kepandaian Tan Giyok Bun berada di atas kepandaian kau cu mereka sendiri. Bukankah tadi waktu kau cu mereka menghadapi orang berpakaian serba putih itu, Seng kau cu sudah terdesak. Tapi oleh Tan Giyok Bun justerus orang berpakaian serba putih itu telah dirubuhkannya mudah sekali. Kau cu sah tokau juga berdiri tertegun di akhiran bukan main, mengapa dalam waktu yang demikian singkat si mesum yang sekarang dikenal bernama Tan Giyok Bun, bisa memiliki kepandaian yang begitu tinggi? Sekarang saja sudah jauh lebih lihai dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Jika beberapa waktu yang lalu tampaknya Tan Giyok Bun belum lagi begitu lancar untuk bertempur, biarpun dia memiliki kepandaian yang tinggi, toh kenyataannya dia belum berpengalaman. Namun sekarang kau cu sah tokau tersebut melihat, dengan mudah Tan Giyok Bun merubuhkan musuh yang begitu tangguh. Di dasar hatinya lahir perasaan takut dan kuatir. Dia khawatir dan takut kalau-kalau nanti justru Tan Giyok Bun bermaksud untuk merampas kedudukan kau cu, tentu dia tidak bisa menghadapi si bocah, tidak bisa mencegahnya, dan teringat semua itu dia jadi menggidik angeri. Sedangkan waktu itu Tan Giyok Bun sudah menghampiri orang berpakaian serba putih itu semakin dekat juga, dia sudah memberi tegak dan tanyanya diiringi dengan tertawanya, hem, apakah takut tadi? Bukankah aku pun bisa dengan ilmu yang kau miliki? Maka dari itu, ilmu silatmu tidak terlalu luar biasa. Orang berpakaian serba putih itu, yang matanya tampak dari lubang topeng penutup mukanya, mencilak-cilak, dia bertanya dengan suara dingin, siapa, siapakah sebenarnya tanda seru? Waktu itu orang berpakaian serba putih itu seketika mau menduga, tentunya si bocah ini sebetulnya bukan seorang bocah, hanya kebetulan tubuhnya yang pendek saja, padahal dia seorang jago yang telah berumur. Tentang wajahnya yang masih begitu muda, mungkin juga dia seorang jago kontet yang awet muda. Orang berpakaian serba putih berpikir seperti itu, karena memang dia tidak bisa mempercayai seorang bocah seperti Tan Giok Bun bisa merubuhkannya begitu mudah. Sedangkan Tan Giok Bun sudah tertawa dingin. Kau ingin mengetahui siapa aku tanda seru tanyanya? Orang berpakaian serba putih terdiam. Dia agusar dan penasaran sekali. Hem, mendengus Tan Giok Bun. Aku si Tan, namaku Giok Bun. Atau kalau kau mau boleh panggil aku dengan sebutan si mesum. Baiklah kalau memang engkau mau membunuhku, bunuhlah. Tapi kau jangan harap bisa menghinaku kata orang berpakaian serba putih itu dengan suara berang. Aku tidak mau membunuhmu dingin sekali suara Tan Giok Bun, sambil melangkah lebih dekat. Jangan harap kau bisa menghina aku teriak orang berpakaian serba putih itu. Aku pun tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya ingin melihat mukamu, karena aku telah diperintah oleh kau cuku, untuk membuka topengmu itu kata si bocah. Serasa ingin meledak dada orang berpakaian serba putih tersebut, dia berusaha mengempos semangatnya, karena dia bersiap-siap. Kalau si bocah sudah berada lebih dekat dengannya, di waktu itu dia akan membarengi untuk menghantam, untuk mengadu jiwa dengannya. Di saat itu Tan Giok Bun memang menghampiri lebih dekat. Bocah itu malah berjongkok di dekat orang berpakaian serba putih itu. Dengan berani sekali dia mengulurkan tangan kanannya, dia bermaksud akan menarik lepas topeng muka orang itu. Di saat itulah, disertai teriakan yang nyaring sekali, kepalan tangan orang berpakaian serba putih itu telah menyambar, menghantam pundak Tan Giok Bun kuat sekali. Tan Giok Bun kaget. Dia memang lihai, tapi dia kurang pengalaman. Maka dari itu tidak heran, tidak keburu dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis hantaman orang berpakaian serba putih tersebut, di mana dia telah terlempat keras sekali akibat dari pukulan itu. Tubuhnya terlempar ke tengah udara. Beruntung dia memang memiliki ginkang yang mahir sekali, maka dia bisa mencelat berputar di tengah udara, waktu tubuhnya turun di tanah, hingga dengan kedua kaki terlebih dulu. Sama sekali dia tidak terbanting. Cuma saja, muka Tan Giok Bun agak pucat, karena bocah itu memang terkejut, di mana dia telah terhantam begitu hebat. Dia tidak terluka dalam, cuma merasakan pundaknya yang tergempur itu sakit bukan main. Kau cu sahtok kau kaget tidak terhingga melihat Tan Giok Bun terhantam begitu kuat, yang membuat bocah itu sampai terpental keras. Dan mereka menyangka bahwa si bocah mungkin sudah bersiap sedia untuk menerima serangan itu, tapi siapa tahu memang Tan Giok Bun kurang pengalaman. Dia memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, tapi berhubung dia kurang pengalaman, kurang hati-hati dan kurang perhitungan. Dia tidak menyangka bahwa orang berpakaian serba putih itu justru akan menyerangnya hebat seperti itu. Tapi setelah melihat Tan Giok Bun berdiri tegak tanpa kurang suatu apapun juga, kau cu sahtok kau dan yang lainnya, bisa bernapas lega. Tan Giok Bun sudah mengawasi orang berpakaian serba putih itu. Hem, kau bertindak curang menggumam Tan Giok Bun dengan suara dingin dan menghampiri orang berpakaian serba putih itu. Sedangkan orang berpakaian serba putih itu terkejut dan takjub, karena di waktu itu dia menduga justru bocah itu akan terhajar remuk pundaknya dan terluka parah. Siapa tahu, bocah itu sama sekali tidak mengalami cedera apapun juga. Di waktu itulah dia sudah melangkah menghampirinya lagi. Sungguh suatu hal yang sangat menakjubkan sekali. Setelah melangkah lebih dekat, Tan Giok Bun bertanya dingin, apakah kau yang ingin membuka sendiri topengmu atau memang hendak kubukakan? Orang berpakaian serba putih itu terdiam. Kau tuli? Apakah kau ingin membuka sendiri topengmu itu atau perlu aku yang membukakan? Tanya Tan Giok Bun yang telah mengulangi pertanyaannya lagi. Orang berpakaian serba putih itu putus asa. Habis. Habislah semuanya. Aku tidak sangka hari ini justru aku rubuh di tangan seorang bocah cilik yang sebetulnya tidak punya guna menggumamu orang berpakaian serba putih itu dengan suara yang mengandung kedukaan penasaran dan kegusaran. Tapi Tan Giok Bun tidak memperdulikan sikap orang itu. Dia menghampiri lebih dekat. Baiklah. Karena kau tidak mau membuka topengmu itu, biarlah aku yang membukanya sambil berkata begitu. Tangan Tan Giok Bun sudah diulurkannya. Dia bermaksud akan membuka topeng orang itu. Tapi orang berpakaian serba putih itu sudah kalap. Dia berteriak, jangan harap kau bisa membuka topengku di saat aku masih hidup. Aku akan mengadu jiwa dengan kau. Walaupun paha kanannya terluka dan tulang pahanya itu seperti juga telah remuk, tapi orang berpakaian serba putih itu yang tengah kalap, telah melompat menerjang Tan Giok Bun, tangannya menghantam ke batok kepala Tan Giok Bun. Tapi sekali ini kembali orang berpakaian serba putih gagal, sebab di saat itu tangan Tan Giok Bun sudah mengulurkan tubuhnya tersampok mental. Malah waktu itu, dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh metu orang biasa, tangan Tan Giok Bun sudah menyambar topeng muka orang itu. Waktu tubuh orang itu terbanting di tanah justru topengnya itu sudah terlepas. Mukanya tampak dengan jelas. Lamsan dan Cui Seng yang tengah mengawasi tegang sekali apa yang tengah terjadi, jadi terkesiap, kaget tidak terhingga. Suhu teriak mereka dengan suara nyaring, karena seketika juga mereka mengenali orang yang topengnya baru terbuka itu adalah guru mereka, yaitu Lamsan Gie Kong. Dan ini benar-benar berada di luar dugaan mereka. Justeru memang Lamsan Gie Kong telah perintahkan Lamsan dan Cui Seng pergi berkelana sambil membawa tugas yang dibebankan kepada mereka, yaitu untuk menemui beberapa orang tokoh rimba persilatan. Karena tidak yakin murid-muridnya itu sudah bisa berdiri sendiri, maka Lamsan Gie Kong menguatirkan sekali keselamatan mereka. Dan dia telah mengikuti terus kedua muridnya secara diam-diam. Sedangkan istrinya tidak turut serta, karena berdiam diri di Tian San, untuk mengurus murid-murid mereka yang lainnya. Selama dalam perjalanan Lamsan Gie Kong sudah menolongi kedua muridnya tersebut, setiap kali Cui Seng dan Lamsan terancam bahaya, justeru Lamsan Gie Kong menolongi mereka secara diam-diam. Sejauh itu memang Lamsan dan Cui Seng dapat diselamatkannya. Sampai sekarang, di saat Lamsan dan Cui Seng terjatuh ke dalam tangan orang-orang sah tokau, dia muncul lu untuk menolong kedua muridnya. Untuk mencegah kedua muridnya itu tidak mengenalinya, dia mengenakan topengnya. Tapi siapa? Tahu, sekali ini Lamsan Gie Kong telah kebentur batu. Dia telah dirubuhkan oleh seorang bocah yang semula tidak dipandang sebelah mata. Malah celakanya, topeng mukanya telah dilepaskan oleh Tan Gie Yok Bun, dia juga telah terluka di tangan Tan Gie Yok Bun. Karena itu pula membuat dia benar-benar putus asa dan berduka bercampur gusar yang sangat. Di saat itu Tan Gie Yok Bun sudah menghampiri, dia bilang, hem, jadi mereka berdua adalah murid-muridmu. Mette Lamsan Gie Kong mengawasi mendelik kepada Tan Gie Yok Bun, dengan berani, muka merah padam, dia bilang, kalau memang kau mau bunuh, bunuhlah aku. Jangan harap engkau bisa menghina aku. Tan Gie Yok Bun menggeleng. Aku tidak menghendaki jiwamu. Kau tidak punya salah apa-apa padaku, mengapa aku harus membunuhmu? Tanda seru sambil berkata begitu, Tan Gie Yok Bun menoleh kepada kau cuhnya, dia tanya, kau cuh, apa yang akan dilakukan terhadap orang ini? Kau cuh sah toh kau menghampiri dengan wajah yang tidak tenang, matanya memancarkan sinar yang tajam sekali. Ah, tidak taunya Lamsan Gie Kong lociampuwe. Maaf. Maaf. Kami sudah berlaku tidak hormat sambil berkata begitu kau cuh sah toh kau tersebut memberi hormat. Lamsan Gie Kong tertawa dingin. Hem, kau yang yang siang bukan tegurnya. Kau cuh sah toh kau mengangguk. Benar lociampuwe. Rupanya lociampuwe tidak melupakan boampuwe. Mana ayahmu? Beliau sudah mati, terbunuh di tangan seseorang yang sampai kini belum kami ketahui. Hem, jadi engkau yang meneruskan pimpinan sah toh kau. Benar lociampuwe. Semua orang jadi mengawasi heran, karena kau cuh sah toh kau tampaknya menghormati Lamsan Gie Kong. Sedangkan Lamsan Gie Kong selalu dengan sikap dingin. Kau cuh sah toh kau waktu itu telah mengibaskan perlahan tangannya, sebagai tanda perintah untuk Tan Giyok bun mundur dan tidak mencampuri urusannya dengan Lamsan Gie Kong. Lamsan Gie Kong menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa orang yang pernah ku selamatkan jiwanya, akhirnya malah menjadi orang yang pandai sekali menghinaku dan juga menghina maupun ingin mencelakai muridku dingin suara Lamsan Gie Kong. Maaf lociampuwe. Aku tidak mengetahui bahwa kedua adik itu adalah murid lociampuwe setelah berkata begitu, yang yang siang menoleh kepada Giam Min Kee. Bebaskan mereka perintahnya. Walaupun merasa heran, toh Giam Min Kee cepat-cepat melaksanakan perintah itu, dia membebaskan T. Lamsan dan Cui Seng. Lamsan berdua Cui Seng segera berdiri menghampiri guru mereka. Suhu panggil mereka. Kalian tidak apa-apa tanya Lamsan Gie Kong. Sepasang muda-mudi itu menggeleng. Tidak, Suhu. Lamsan Gie Kong menoleh lagi kepada kaucusah tokao tersebut. Jadi ayahmu telah terbunuh seseorang tanyanya lagi. Kaucusah tokao mengangguk. Benar, lociampuwe. Lamsan Gie Kong memperhatikan wajah kaucusah tokao yang murah memancarkan kedukaan. Sebetulnya aku mengetahui orang yang telah mencelakai ayahmu kata Lamsan Gie Kong tawar suaranya. Muka kaucusah tokao jadi tegang. Oh, maukah lociampuwe memberitahukannya kepada boampuwe tanyanya dengan penuh harap. Soal itu pasti ku beritahukan. Sekarang aku ingin bertanya dulu tentang anak itu kata Lamsan Gie Kong sambil menunjuk kepada Tan Gieok Bun atau si Mesum. Apa yang ingin lociampuwe tanyakan siapakah dia? Dia wakilku, wakil kaucusah tokao aku menanyakan namanya. Tan Gieok Bun. Sepasang alis Lamsan Gie Kong mengkerut dalam-dalam hem? Bukan. Bukan dia gumamnya perlahan. Sikap Lamsan Gie Kong benar-benar mengherankan semua orang, termasuk kaucusah tokao. Tapi kaucusah tokao berdiam diri saja, tidak bertanya apa-apa. Tentang musuhmu kata Lamsan Gie Kong kemudian sambil menoleh kepada kaucusah tokao, Yang Yan Siang. Sebetulnya merupakan musuh besarku juga. Justeru aku tengah perintahkan kedua orang muridku ini untuk berkelana, guna mengumpulkan beberapa sahabatku untuk melakukan pembalasan sakit hati kami. Dia belakangan ini kabarnya telah muncul dalam rimba persilatan lagi. Siapakah orang itu? Lociampuwe tanya kaucusah tokao tidak sabar. Dialah ketua Hoasan Pei. Bukankah kau masih ingat, dulu aku suami istri pernah dikeroyok oleh orang-orang Kengow yang dipimpin oleh Chiang Bunjin Hoasan Pei. Mereka mengeroyokku, tapi mereka tidak berdaya membunuh kami. Hanya saja sayang sekali, bayi kami saat itu telah lenyap, kalau memang anak kami itu masih hidup. Sekarang mungkin dia sudah berusia 12 tahun setelah berkata begitu, Lamsan Gie Kong menghela nafas dalam-dalam. Sedangkan saat itu muka kaucusah tokao, Yang Yan Siang tampak tegang sekali. Jadi, Chiang Bunjeng Hoasan Pei yang telah membinasakan ayahku tanya Yang Yan Siang, dengan suara tergetar. Lamsan Gie Kong mengangguk. Untuk urusan itu aku ketahui benar, karena setelah kami, aku dengan istriku, berhasil menyelamatkan diri, selama satu tahun memperdalam ilmu dan kepandayan kami, lalu mencari Chiang Bunjin Hoasan Pei itu, karena kami sakit hati, disebabkan dia dan beberapa pintu perguruan lainnya, telah membuat kami kehilangan anak kami. Hanya partai Lem Gak dan Seigak yang saat itu tidak ikut ambil bagian mereka tidak ikut mengeroyok. Dan setahun kemudian kami telah menyelidiki. Ternyata Chiang Bunjin Hoasan Pei itu seorang, yang berambisi untuk menjadi jago terhebat di dalam kalangan Kangou. Dia kuatir nanti kami, aku dengan istriku, merupakan saingan terberat. Karenanya juga, dia menghasut orang-orang gagah, memfitnah kami, dan kami ingin dibinasakan. Malah, waktu kami menyelidiki, dia pun telah berhasil membunuh ayahmu. Tubuh kau cuusah to kau, Yang Yan Siang gemetaran. Gemetar tubuhnya disebabkan dia menahan buka yang bukan main. Dia teringat dulu, belasan tahun yang lalu, waktu dia berusia enam tahun, justru Lem San Giekong suami istri telah menyelamatkannya dari tangan penjahat, di mana waktu itu sebetulnya ayah Yang Yan Siang, yaitu Yang Ho Bian Ham perubuh di tangan musuh-musuhnya. Untung saja datang Lem San Giekong suami istri, Yang Yan Siang serta ayahnya telah berhasil diselamatkan. Budi kebaikan Lem San Giekong memang sangat besar dan selalu diingat oleh Yang Yan Siang. Setelah dia menjadi kau cuusah to kau, budi kebaikan Lem San Giekong masih diingatnya. Maka tidak mengherankan dia begitu terkejut bahwa orang yang dimusuhinya adalah Lem San Giekong. Kalau demikian, biarlah Bo Am Pua pergi mencari Chiang Bun Jin Ho Asan Pei kata Yang Yan Siang. Tunggu dulu. Justru sudah sepuluh tahun Chiang Bun Jin Ho Asan Pei lenyap menyembunyikan diri. Kedudukan ketua Ho Asan Pei telah diserahkan kepada keponakannya. Dan justru dia sendiri tengah melatih diri. Dia belakangan ini muncul dengan gelaran lain, dia menyembunyikan diri, tidak mau memperlihatkan wajahnya. Kepandainya memang sudah semakin maju saja. Soal itu bisa kami selidiki nanti, Lo Chiampo ee. Terima kasih atas keterangan yang Lo Chiampo berikan. Dengarlah dia memakai gelaran sebagai si Rase Terbang. Tanda seru menjelaskan Lem San Giekong lebih jauh. Apa tercekat hati kau cuusah to kau dan anak buahnya. Jadi, jadi si Rase Terbang itu adalah bekas Chiang Bun Jin Ho Asan Pei tanda tanya. Benar, dialah Tio Bun Siang. Dan dia pun setelah memangku kedudukan sebagai Chiang Bun Jin Ho Asan Pei, dia selalu malang melintang ingin menjagoi rimba persilatan. Kami sudah bertemu dengan si Rase Terbang beberapa waktu yang lalu, memang dia selalu menutupi mukanya memotong Yang Yansi yang tidak sabar. Kalau demikian kami harus segera melakukan pengejaran padanya, untuk membalas sakit hati ayahku. Aku pun punya urusan dengannya. Itulah sebabnya mengapa aku turun gunung lagi. Aku justru hendak menyelidiki apakah anakku masih hidup. Di samping itu, aku hendak mencari si Rase Terbang untuk mengadakan pembalasan dengannya, mengadakan perhitungan. Kalau demikian Lo Chiang Pue, kalau memang Lo Chiang Pue tidak mencela, Bo Am Pue bersedia untuk bekerja sama dengan Lo Chiang Pue. Lem San Giekong menghela nafas dalam-dalam. Dia mengangguk. Ya, memang ada baiknya aku bekerja sama dengan kalian katanya. Tapi, dia menoleh kepada si Mesum, Tan Giek Bun. Kenapa Lo Chiang Pue? Justru aku melihat dia mirip-mirip dengan seseorang, mengingatkan aku kepada seseorang. Kepada siapa, Lo Chiang Pue? Kalau anakku hidup, tentu seusia dengannya menggumam lem San Giekong. Tapi anakku memiliki tanda di dadanya. Muka Tan Giek Bun jadi tegang. Tanda? Tanda apa, Lo Chiang Pue? Lem San Giekong menghela nafas, dia tidak segera menyahut, kemudian dia baru menjawab. Kalau memang anakku itu masih hidup, betapa bahagianya kami. Justru, pembicaraan tentang anakku itu hanya menambah kesedihan hati belaka. Kalau demikian, kata Yang Yansiang. Kita berangkat sekarang saja, Lo Chiang Pue. Tunggu dulu kata si Mesum. Bolehkah Bo Ampue bertanya, Lo Chiang Pue? Maukah Lo Chiang Pue menjawab pertanyaanku? Apa yang ingin kau tanyakan? Tanda apakah yang berada di dada anakmu itu? Dulu, waktu aku diketung dan dikejar-kejar oleh ketua Hoa San Pei dan orang-orang Kang Hoa yang memusuhi kami, maka aku telah mencacah dada kanan anakku itu dengan tulisan Cung, yang berarti tengah. Hal ini disebabkan kami kuatir anak kami lenyap dan kami memiliki tanda tersebut, sehingga kelak lebih mudah mencarinya. Tan Giyok Bun mendadak menjerit nyaring, dia maju berlutut di hadapan Lem San Giyekong. Tia serunya. Semua orang kaget dan heran melihat Tan Giyok Bun memanggil Lem San Giyekong dengan sebutan ayah. Lem San Giyekong terkesima, tertekun. Tapi kemudian dia mengangkat bangun Tan Giyok Bun. Kau tanyanya tidak kelancar, karena Tan Giyok Bun waktu itu sudah menangis terisak-isak. Lihatlah Tia Tan Giyok Bun membuka bajunya. Tampak di samping sebelah kanan dadanya terdapat huruf cacahan yang berbunyi Cung. Buka Lem San Giyekong jadi pucat, dia berseru nyaring dan memeluk Tan Giyok Bun rat-rat. Anakku! Anakku! Oh-oh-oh, tidak disangka bahwa kita bisa bertemu di sini. Semua terharu melihat pertemuan ayah dan anak, yang saling rangkul dan menangis seperti itu. Setelah puas melepaskan rindunya, Lem San Giyekong bertanya, Mengapa kau bisa menjadi wakil kau Cusah Tok Kau? Apa saja yang pernah kau alami anakku? Tan Giyok Bun segera menceritakan pengalamannya, bagaimana selama itu dia tidak mengetahui tentang asal-usulnya, tidak tahu siapa kedua orang tuanya, juga tidak tahu dari mana kelahirannya. Selama tahun demi tahun dia pun selalu menderita. Terharu seng ayah mendengar pengalaman putranya tersebut. Kau bukan si Tan, karena itu kau harus menggantinya dengan si ayahmu ini. Kau sebetulnya si Tio. Si Tio. Jadi Tio Giyok Bun, Tia begitu pun boleh. Namun Tia, kenapa? Apakah si kita sama dengan si Rasa Terbang? Ya, memang dia adikku, berarti pamanmu. Justru kami sakit hati benar dia telah mengkhianati aku demikian rupa. Oh-oh-oh-oh. Kalau demikian, lebih baik kita pergi mencari si Rasa Terbang secepatnya, karena nanti dia menghilang dan jejaknya sulit dicari. Lamsan Giyok mengangguk. Baik. Tapi ingat, kepandaian si Rasa Terbang sekarang sudah memperoleh kemajuan yang tinggi, kalian harus hati-hati. Justru, dia pun kabarnya telah berhasil memiliki pedang mustika, yang tengah diperebutkan oleh orang-orang Kangou. Kau cu sah to kau, yang yang siang, mengangguk. Benar, lo ciampuwa. Nah kulihat kepandaian anakku luar biasa sekali, akan kuajarkan dia Yet Yang Cie, untuk melengkapi kepandaiannya. Girang bukan main hati si Mesum yang sekarang sudah mengetahui asal-usulnya dan orang tuanya. Bahkan dia pun telah memakai si keluarganya, yaitu Tio Giyok Bun. Dia pun telah memberi hormat kepada Cui Seng dan Lamsan yang dengan sendirinya menjadi Suheng dan Sucienya. Demikianlah, mereka melakukan perjalanan untuk melakukan pengejaran kepada si Rasa Terbang. Selama dalam perjalanan Lamsan Giyekong mengajarkan Tio Giyok Bun ilmu Yet Yang Cie. Ilmu totokan jari tunggal, yang hebat sekali. Yang membuat Lamsan Giyekong jadi heran campur girang, justru Tio Giyok Bun bisa belajar dengan gampang dan cepat, dalam beberapa hari saja anak itu sudah menguasai ilmu Yet Yang Cie yang diajarkan olehnya. Bahkan, lukangnya sudah tinggi dan ilmu Yet Yang Cie itu jadi hebat luar biasa. Yang kurang hanyalah pengalaman belaka. At Dewik Zaa'at. Tentang si Rasa Terbang memang sudah tersiar di seluruh rimba persilatan dan banyak sekali jago-jago dari berbagai kalangan yang turun gunung untuk mencari si Rasa Terbang, untuk merampas pedang mustika, yang dikabarkan telah terjatuh ke dalam tangan si Rasa Terbang. Demikianlah, selama beberapa bulan terakhir dalam rimba persilatan semuanya jadi panas sekali, penuh dengan pergolakan. Pada pagi itu, tampak serombongan orang, dengan pakaian yang bermacam-macam, tengah memasuki sebuah kota. Mendadak mereka dihadang oleh seorang yang bertopeng dan bertubuh tinggi besar. Rasa Terbang mengeluh orang-orang itu yang tampaknya jadi terkejut. Hem, ku dengar kalian mencari ku tanya orang bertopeng itu, yang memang tidak lain dari si Rasa Terbang. Memang orang-orang itu adalah jago-jago dari berbagai pintu perguruan yang bergabung untuk mencari si Rasa Terbang. Tapi sekarang, di saat mereka sudah bertemu dengan si Rasa Terbang, mereka jadi gentar juga. Mereka sudah mendengar tentang sepak terjang si Rasa Terbang, yang menurut kabarnya sangat tangguh sekali. Tapi begitu mereka tersadar, segera mereka menghunus senjata masing-masing. Mereka pun berpencaran untuk mengepung si Rasa Terbang. Si Rasa Terbang tertawa dingin. Hem, kalian mencari mampus tanyanya dengan suara dingin. Lebih baik kalian masukkan kembali pedang dan golok kalian ke tempatnya semula. Senjata kalian tidak ada gunanya. Ada baiknya kalau memang kalian mau menjadi anak buahku. Hidup kalian tentu akan lebih enak dari yang sekarang. Tapi orang-orang itu mana mau mendengar rocehan si Rasa Terbang. Dengan diiringi bentakan nyaring dan ramai, mereka menyerbu buat menyerang si Rasa Terbang dengan berbagai senjata mereka. Si Rasa Terbang tertawa dingin, seret dia mencabut pedangnya. Sebatang pedang yang berkilauan dan itulah pedang mustika. Serahkan pedang mustika kami dan kau boleh angkat kaki. Kami akan mengampuni jiwamu kata orang-orang yang hendak mengeroyuknya. Tapi, si Rasa Terbang tertawa dingin. Baik, aku akan menyerahkan pedang mustika ini. Tapi kalian berjumlah banyak. Aku tidak tahu harus menyerahkan kepada siapa. Mendengar pertanyaan si Rasa Terbang seperti itu, seketika orang-orang itu menahan senjata mereka. Saling pandang. Kemudian salah seorang di antara mereka bilang, Titik dua serahkan kepadaku. Tidak. Serahkan kepadaku saja teriak yang lainnya. Jangan. Serahkan kepadaku. Waktu itu ramai suara mereka yang minta pedang mustika itu diserahkan kepada mereka. Dan akhirnya di antara orang-orang itu timbul pertempuran, karena masing-masing menghendaki pedang mustika itu. Si Rasa Terbang menyaksikan semua itu sambil tertawa dingin. Sampai akhirnya dia bergerak dengan cepat sekali, tubuh ini berkelebat ke sana kemari, terdengar suara jeritan. Tidak lama kemudian, tampak sosok tubuh yang malang melintang di jalanan, telah tergeletak tidak bernapas. Mati. Semuanya telah dibunuh si Rasa Terbang. Setelah membunuh semua orang-orang itu, si Rasa Terbang tertawa dingin, Hem, manusia seperti kalian hendak merampas pedang mustika ini dari tanganku. Dan setelah menggumam puas seperti itu, tubuhnya melesat, dan dalam sekejap metu telah lenyap. Tinggal mayat-mayat itu yang malang melintang karena semuanya telah terbunuh dengan care yang mengerikan sekali, umumnya leher mereka berlobang.